Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kecil semua Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya Bertemu lagi bersama Bu Dari Di kegiatan yang seru pastinya Kegiatan apa ya itu? Kita lihat yuk Halo teman-teman kegiatannya yaitu Percobaan science menjemur pakaian Di bawah sinar matahari Apa saja ya bahan yang kita persiapkan Ada baskom untuk menyimpan air Dan ada baskom untuk membilas Ada sabun cair Dan ada pakaian Pakaian yang biasa kita gunakan Ada apa saja ya? Biasanya ada kerudu, baju, ada celana Nah kali ini Bu Dari Akan mengajak teman-teman Mencoba menggunakan pakaian Seperti kaos kaki Atau topi Atau teman-teman juga dapat menggunakan pakaian yang lain juga Oke Caranya yang pertama Kita tuangkan sabunnya ke dalam baskom Kita aduk-aduk ya teman-teman Kita menggunakan sabunnya secukupnya saja Tidak perlu banyak-banyak Setelah itu Kita masukkan Satu lagi Kita masukkan Kita masukkan ke dalam air Setelah basah semua Lalu kita peras Lalu kita bilas Satu lagi Diteras juga Dibilas ya teman-teman Jangan lupa sambil dikucur Jika pakaian itu Kotor ya teman-teman Biar kotorannya terlepas Lalu sudah selesai Kita diperas Sampai ceri Setelah itu Kita akan melakukan Kegiatan menjemur Kita lihat yuk Menjemurnya Kita ada di dua tempat ya teman-teman Satu yang di luar ruangan Yang terkena senar matahan langsung Dan yang satu lagi Kita jemur di dalam ruangan Nanti teman-teman Bisa melihat Mana yang lebih cepat kering Di dalam Atau di luar ruangan Mudah ada jemur yang di luar dulu ya Jangan lupa ini dilebar-lebarkan ya teman-teman Teman-teman Tadi setelah kita sudah menjemur Pakaian di luar ruangan Yang terkena senar matahan langsung Sekarang kita akan mencoba Menjemur pakaian yang basah ini Di dalam ruangan ya teman-teman Nah nanti teman-teman Boleh mencobanya di rumah Lalu teman-teman boleh menceritakan Kepada ibu guru Saat kegiatan emisim Apa yang terjadi Pakaian yang lebih cepat kering Yang dijemur di luar ruangan Atau di dalam ruangan Selamat mencoba teman-teman